Nah dari sektor perbankan kita akan bergeser ke soal industri syariah nih saudara. Sebagai negara dengan salah satu atau salah satu negara yang punya populasi umat musim tertinggi di dunia, potensi ekonomi syariah di Indonesia tentu cukup tinggi. Kondisi ini membuka peluang untuk produk-produk ekonomi syariah bisa go global dan akhirnya bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah sebagai upaya mendukung ekonomi syariah, Bank Indonesia akan menggelar Festival Ekonomi Syariah. Nanti digelar di tiga wilayah yaitu Jawa, Sumatera, lalu juga di kawasan timur Indonesia. Pagi ini kita akan bahas lebih dalam bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto. Halo Pak Budi, selamat pagi. Halo selamat pagi, Mbak Pak Kali. Oke Pak Budi ini kita bahas lagi soal Festival Ekonomi Syariah. Terutama untuk di Jawa dulu, kita bicara secara umum industri syariah. Karakteristik Jawa kita tahu Pak, ekonominya pusat kegiatan manufaktur, lalu juga penduduknya besar dan kultur keislamannya juga cukup baik. Nah Pak Budi melihat potensi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa dan juga khususnya Jawa Timur seperti apa Pak Budi? Bang Indonesia kan sebentar lagi mau menjelenggarakan festival ekonomi syariah, yaitu dipusatkan di Surabaya. Nah memang ini sebuah rempetan. Kalau dilihat Jawa sendiri, memang penduduknya sangat besar, potensinya besar, penduduk muslimnya juga besar. Pesan terkesan ini sumberannya juga besar. Nah ini membuat kita, PE, memiliki suatu upaya dan komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. PE, kemudian adalah festival yang tadi kita sebutkan bahwa di Kawasan Timur Indonesia di Makassar, di Sumatera, di Aja, dan sekarang piknya, puncaknya, pamungkasnya di Jawa Timur. Oke, jadi ada tiga, salah satunya juga di Jawa yang dipusatkan di Surabaya. Tapi kenapa memilih Jawa Timur sebagai pusat pelaksanaannya Pak? Ini apakah memang melihat kotanya cukup modern, lalu juga tingkat pendidikan yang cukup baik? Apakah memang pemahaman masyarakat soal ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah mumpuni dan semakin meningkat, Pak Budi? Baik, mengenai apa Jawa Timur? Karena memang Jawa Timur memang sebuah sentra penduduknya banyak Islam ya. Dan juga, kalau nggak salah, 85% lebih ya. Dan juga pesantrenya itu sekitar 6 ribu. 6 ribu pesantren, dan jumlahnya, santrinya sampai sejuta loh. Sehingga ini potensi sekat, kekuatan ekonomi, dan ingat pesantren itu bisa sampai pelosok-pelosok. Sehingga memang impulsifitas ekonomi terus kita dorong di sini, melalui ekonomi syariah gitu. Kalau literasinya bagaimana, Pak? Oh ya, kalau literasi itu mungkin ada dua ya, kalau kami lihat, untuk keuangan syariah dan ekonomi syariah. Kalau keuangan syariah menurut data OJK itu sekitar baru 90% ya, artinya dari 100 penduduk, 9 orang yang paham mengenai keuangan syariah. Nah, sementara kalau ekonomi syariah, itu agak lebih bagus. Pengetahuan mengenai hal-hal, dan seterusnya ya. Dakat, istasat, dan seterusnya. Itu mencapai 20% ya. Dan itu bagus. Tapi kita melihatnya itu perlu kita melihat bahwa itu sebuah potensi, bahwa edukasi, literasi, ya, terhadap ekonomi dan keuangan syariah perlu kita programkan, lebih terstruktur, dan juga sistematis gitu. Sehingga memang peran, pertukungan ekonomi keuangan syariah itu patut menjadi sebuah sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam perekonomian. Karena kalau tadi Pak Budi jabarkan datanya kan juga sebenarnya potensinya besar ya. Tapi apa yang sudah Bank Indonesia lakukan, Pak Budi, untuk kebijakan, lalu juga inisiatif, terutama untuk mengembangkan potensi, tadi ada ekonomi syariah, dan juga literasi syariah di keuangan, di Pulau Jawa, dan juga di Jawa Timur ini, Pak? Macem-macem ya. Bank Indonesia itu mempunyai satu platform, yaitu AIR, yang mengaksesasi pertumbuhan ekonomi syariah, dan menik inovasi pertumbuhan ekonomi syariah, dan terakhir regulatorinya, apa namanya, pengaturan-penakurannya. Dan di sini kami melihat beberapa faktor ya, untuk mendorong ekonomi syariah, macam-macam. Kita ada pendekatan yang institusional, dan juga ada pendekatan yang bisnis. Nah di sini ada semacam, kami membentuk sebuah heavy trend, heavy trend itu adalah hubungan ekonomi bisnis syariah, dan ini masif di seluruh Indonesia. Di sana kita canangkan juga one pesantren, one product ya, agar para pesantren itu terdorong ya, untuk menciptakan suatu produk dari dirinya sendiri, untuk kemandirian pesantren, dan juga macam-macam. Ada lagi program Indonesia di sisi sertifikasi halal food, katakanlah gitu ya. Di situ juga ada. dan juga meningkatkan kapasitas-kapasitas UMKM di daerah-daerah sentra penduduk yang banyak muslimnya itu, untuk mendorong bisnis ekonomi UMKM yang syariah itu. Dan juga berbagai macam, ada program apa namanya, seperti syariah festival ini, dan juga beberapa program lagi, seperti beberapa hal ya, yang mendorong di sektor-sektor tertentu, katakanlah UMKM, sektor pertanian, sektor usaha, dan seterusnya. termasuk di situ tadi, setiap pesantren bisa mendorong produknya, melalui one pesantren, one product. Ada kolaborasi dengan UMKM, dengan pesantren juga tadi ada membantu untuk sertifikat halal. Pertanyaannya Pak, selama ini kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pihak-pihak tadi, efektifkah Pak untuk meningkatkan literasi syariah di daerah tersebut? Oh ya, ini sedang proses terus ya. Kami bekerja sama dengan MUI ya, kami bekerja sama dengan tadi beberapa pesantren, untuk juga kandil agama, dan juga beberapa masyarakat ekonomi syariah sudah ada. Itu kita secara sinergi berkolaborasi terus, untuk mendorong literasi. Tidak semua orang tahu produk-produk ketuangan syariah. Kalau datang kebanyakan syariah, itu bisa kita minta doang dari sisi perbankannya, memberikan satu literasi dulu, karena memang ada pilihan untuk menginfektasikan, menabung, berusaha melalui bisnis di sektor syariah ini. Memang ini perlu sinergi yang kuat banget sekali. Oke, ini menarik karena sebenarnya kolaborasi seperti ini juga, dan acara-acara gelaran syariah sudah dilakukan Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apakah, atau pertanyaannya nih Pak, kenapa sih begitu konsisten dalam industri syariah ini, sebenarnya apa target yang ingin dicapai Bank Indonesia? Pak Budi, jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak, Kompas Bisnis akan segera kembali. Kompas Bisnis pagi ini masih bersama Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Budi, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol soal industri syariah, Pak. Ini kan konsisten sekali ya Pak Bank Indonesia, untuk menunjukkan komitmen di pengembangan ekonomi syariah, melalui salah satunya adalah kegiatan Veshar ini, Pak. Rutin sekali setiap tahun, ada pandemi juga tetap digelar gitu, Pak. Tujuannya apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, pertama, satu potensi Indonesia itu sendiri, Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, dan itu alangkah sayang kalau kita itu hanya sebagai pasar. Alangkah sayang kalau kita jadi penonton di negeri sendiri. Oleh karena itu, Bank Indonesia ingin berkomitmen untuk bahwa dengan negara muslim terbesar itu kita menjadi sebuah sentra produksi, barang-barang halal, barang-barang yang memang punya halal value change itu jelas, dan kita bisa ekspor, dan again, ini menjadi salah satu, ekonomi keuangan syariah menjadi salah satu sumber ya, sumber pertumbuhan ekonomi juga gitu ya, karena memang potensinya besar, itu satu. Oleh karena itu, beberapa program yang sudah kita canangkan, yaitu pendekatan bisnis, dengan heavy trend tadi, hibungan ekonomi bisnis persen trend, juga ada sertifikasi halal ya, pembentukan aplikasi-aplikasi pencatatan, kita gulung, dorong dengan literasi-literasi, penyusunan buku, bahkan kurasi, kurasi produk-produk UMKM yang sifatnya syariah. Nah, kita tentu tidak bisa sendiri, oleh karena itu kolaborasi dan sinergi, dan terus kita dorong, dan bahkan kita ciptakan permintaan demand untuk produk-produk syariah itu, sehingga kita gelar itu festival-festival syariah itu, Mbak Paskalis. Oke, kan sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ya, Pak, untuk festival ekonomi syariah ini. Sudahkah target tersebut tercapai, Pak, yang diinginkan Bank Indonesia, atau sebenarnya masih ada ambisi-ambisi lain yang belum tercapai, dan harapannya bisa tercapai ke depannya? Ya, target tentunya masih panjang ya, karena share dari ekonomi kuasa syariah itu memang baru 6%, dibandingkan perbankan konvensional. Jadi ini masih, PR-nya masih panjang ya, belum tadi tindakan pemahaman keuangan, literasi keuangan, literasi digital, bahkan sekarang, bahkan ada literasi ekonomi, itu masih memerlukan gerakan yang masif untuk kita dorong, supaya ekonomi keuangan syariah itu menjadi sebuah, apa namanya, platform baru, sumber pertumbuhan baru gitu. Masih, PR-nya. Masih banyak ya, Pak, PR yang harus dicapai di depan untuk industri syariah ini. Untuk ekonomi atau festival ekonomi syariah tahun ini digelar lagi, nah, pembedanya apa nih, Pak, dari penyelenggaraan-penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya? Oh, ya, pertama ya, dalam dua tahun terakhir kan pandemi, ya, sekarang itu sudah beda ya, sosial dispensi sudah berkurang, berarti minat masyarakat untuk spending, untuk produk-produk UMKM, untuk produk-produk syariah tentunya semakin tinggi. Itu yang satu menjadi pembeda. Kalau yang sebelumnya juga, kita itu masih melakukan kurasi, pendampingan, kita juga mulai meningkatkan ekspornya gitu ya, dan juga digitalisasinya, dan juga yang terakhir adalah karena ini masih ada tekanan harga, maka kita dorong pesantren-pesantren itu untuk, apa ya, go agriculture gitu lah ya. Produk-produknya harus dikaitkan dengan pangan tersebutnya. Seperti itu. Ini program yang membedakan sekarang dengan sebelumnya. Oke, ini ada-ada mengajak keterlibatan stakeholder atau publika, Pak, dalam rangkaian kegiatan Feshar tahun ini? Oh, iya, seperti sama, mulai dari apa namanya, masyarakat ekonomi syariah, perbankan syariah, UMKM, UMKM syariah, pesantren-pesantren ya, dan juga apa, tadi, heavy trend tadi, himpunan-himpunan sosial komunitas itu, juga kita ajak. Kita juga dari sisi pemerintah juga dorongannya terus, karena memang BI dan pemerintah terus melakukan beberapa program-program, ada KM, UMKF juga, dari, apa, Kau Pusat, dari kantor law pres, juga ada, apa, beberapa, apa namanya, asistensi gitu, seperti program-program yang perlu kita dorong. Oke, jadi sebenarnya lengkap juga yang diajak untuk bisa mendukung industri syariah semakin tumbuh. Nah, potensinya tadi Pak Budi juga udah cerita, sebenarnya potensinya besar, tapi belum tergarap aja, dan sebenarnya bisa dikembangkan. Dengan adanya festival ini, Pak, apa potensi yang bisa dikembangkan, terutama untuk ekonomi dan keuangan syariah di Jawa dan Jawa Timur, dalam kontribusi pemulihan ekonomi? Pertama, ini festival ekonomi syariah seluruh Jawa. Jadi, saya di sini, sebagai penelenggara di Jawa Timur, ingin mengajak dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, ini guyung satu di Jawa Timur, untuk pertama, ada dua hal. Ada syariah forum, yang nanti ini isinya, dan syariah fair. Syariah forum itu isinya berbagai macam, ada talk show, seminar, mendatangkan pakar, coaching, bisnis matching, supaya antara penjual dan pembeliannya ketemu, antara penjual dan pembeliannya ketemu, gitu-situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah festival syariah fair. Syariah fair itu lebih pada showcase, gerai-gerai, ada juga perlombaan, dan seterusnya, yang sifatnya fair. Nah, ini untuk menggelurang semangat, spirit untuk kita aware, dan apa namanya, cinta terhadap produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di sini, sinergi ekonomi keuangan syariah untuk pemulihan ekonomi seluruh Jawa yang inklusif itu menjadi tagline kami, gitu, ikira-kira. Dan semua energi, kita arahkan ke arah sana, dan oleh karena itu di sini, nanti ya, kalau teman-teman yang ikut hadir, baik offline maupun online, kita menyelenggarkannya di tunjungan pelacaan, Mbak Paskaris. Jadi ini, pertama untuk mengkiptakan demand lah ya, untuk produk-produk syariah. Sehingga, lebih banyak, lebih siar ya, memasarkan. Dan di sini nanti beberapa macam, ada UMKM yang global, UMKM yang go digital, dan UMKM yang go agriculture. Ini semua kita bungkus, dan juga, apa, untuk mendorong minat pasyarakat di media itu, supaya muncul, kita selenggarkannya di tunjungan pelacaan. Oke, semoga acaranya berjalan baik, Pak, untuk Feshar tahun ini, dan tentunya, harapannya bisa ikut mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia yang sedang terjadi saat ini. Pak Budi, terima kasih banyak, sudah bergabung di Kompas Bisnis. Pagi ini, sehat selalu, Pak Budi. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.